Pemerintah melalui Kementerian Pertanian meluncurkan program agro-gemilang yang bertujuan menyiapkan para petani ataupun ekspor di komoditas pertanian memasuki pasar ekspor. Melalui Kegiatan Agro-gemilang, karantina Banjarmasin melepas ekspor daun gelinggang sebanyak 3 ton ke Jepang. Tercatat di 3 bulan pertama tahun 2019, daun gelinggang yang diekspor sebanyak 16 kali dengan jumlah 40 ton senilai 3 miliar rupiah. Daun gelinggang ini memiliki manfaat untuk kesehatan kulit dan digunakan sebagai bahan campuran obat pencahar. Diketahui di Indonesia sendiri, baru Provinsi Kalimantan Selatan yang resmi mengekspor daun gelinggang ke Jepang Ini merupakan peluang bagi petani yang ada di Kalimantan Selatan untuk membudidayakan tanaman gelinggang ini Melalui program Agro Gemilang, Karantina Banjarmasin siap memberikan pelayanan dan dorongan pada para petani dan pelaku usaha baru untuk menggeluti ekspor daun gelinggang ini Humas Karantina Banjarmasin melaporkan Terima kasih telah menonton